selamat menikmati 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 Nah, Butriya akan menjelaskan yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Anak-anak, ini gambar apa ya? Ikan hiu dengan ikan remora. Butriya jelaskan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Contohnya, interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora ini diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. Nah, ini adalah hubungan simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain itu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Nah, yang ketiga, Butriya akan membahas simbiosis parasitisme. Ini gambar apa ya, nak? Ini gambar tanaman. Tanaman apa ya? Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak lain dirugikan. Contohnya, interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, ini adalah tumbuhan tali putri dengan inangnya, ya nak. Tali putri diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan, tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Jadi, parasitisme ini menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Nah, Butriya selanjutnya akan membahas tentang predasi. Apa itu predasi? Nah, sebelum kita membahas predasi, nah ini ada gambar apa ya? Nah, ini ada gambar elang yang mencengkram ular. Butriya akan jelaskan, predasi adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Pada interaksi ini, salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator, atau makhluk hidup yang memangsa. Dan makhluk hidup lainnya berperan sebagai prey, atau mangsanya. Nah, selanjutnya Butriya akan membahas tentang kompetisi. Nah, ini gambar apa ya? Nah, ini ada gambar jerapa, ini ada gambar zebra. Nah, Butriya jelaskan. Nah, kompetisi adalah hubungan persaingan antara dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Nah, sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Nah, ini anak-anak ada jerapa, ada juga zebra. Nah, makhluk hidup ini memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Contohnya, persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapa di ekosistem padang rumput. Nah, kelompok zebra dan jerapa memperebutkan air di ekosistem padang rumput yang gersang. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.